Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya farihin tentunya di ICF channel Hai nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang ring piston temen-temen lebih tepatnya adalah seperti apa sih ring piston yang bagus dan yang mampu menahan kompresi dan juga mampu menghalau oli agar oli tersebut tidak sampai masuk ke ruang bakar temen-temen nah jadi oli itu hanya berhenti di belakang piston alias disini doang nah enggak boleh menerobos ke kepalanya piston ini ketika oli dari mesin kok menerobos ke kepala ini dan akan mengakibatkan ngebul temen-temen asapnya itu berwarna putih temen-temen kalau olinya itu sampai masuk ke ruang bakar nah maka dari itu saya akan buat video tentang ring piston yang bagus atau ring piston yang waktunya ganti seperti apa Oke jadi seperti ini ini adalah puring ring atau blok silinder nah Hai pastikan blok silinder ini itu tanpa goresan temen-temen kalau goresan seperti ini tipis-tipis sekali ini itu enggak papa temen-temen ketika goresannya itu banyak selai rambut kedalamannya itu pasti kebul Oke langsung saja kita cek disini saya mempunyai dua ring piston ring piston temen-temen ring piston yang busuk yang jelek dan ring piston yang baru temen-temen ini sudah pernah digunakan ya bawaan motor ini kemudian kita lihat perbedaannya dalam ring piston itu ada tiga macam Hai dua ring kompresi satu ring oli temen-temen ring kompresi itu yang besar-besar seperti ini kemudian ring oli itu yang kecil-kecil seperti ini dan ada ring yang bergelombang seperti ini Oke cara ceknya kita mudah tinggal masukkan ke dalam sini temen-temen kita mulai dari yang ring yang bergelombang versus ring yang bergelombang baru temen-temen nanti biar kalian bisa kita membandingkan ya Nah ini baru temen-temen ini versus ini Oke kita lihat apa perbedaannya Hai nah ini ya saya pasang disini Hai Oke 123 dan apa yang terjadi satu temen-temen Nah itu menandakan bahwa ringnya ini terlalu longgar temen-temen Jadi kalau seperti ini itu biasanya kebul temen-temen Nah ini ya sudah saya kaitkan tuh lihat kan kita lepas nah oke ya kemudian kita cek yang baru temen-temen yang baru seperti apa pasti bagus temen-temen namanya baru Hai tuh oke jadi bisa menggantung walaupun enggak full 360 derajat tetapi ini enggak jatuh temen-temen Nah itu menandakan ring itu masih bisa digunakan atau layak digunakan Oke jadi seperti itu ini berarti cukup ya kalau ring bergelombang kita lanjut Hai ring yang kecil-kecil versus ring yang kecil-kecil nih ini yang baru ini yang lama kita cek yang lama dulu nah seperti ini kemudian masukkan dengan piston Oke kita lihat celahnya temen-temen tuh celahnya kalau yang lama itu besar temen-temen jadi celahnya itu terlalu longgar Nah ini mengakibatkan kebul temen-temen Oke ya itu sup segitu ya kemudian kita cek yang baru tes yang baru ya Hai seperti ini set Hai nah lihat temen-temen mana celahnya itu hampir hampir nggak kelihatan nih ada celahnya tapi kecil banget tuh ini temen-temen nah ini ini celahnya itu Hai berbeda jauhkan nah Hai kalau baru sebaiknya seperti ini umpama kalian beli ring piston baru kok enggak seperti ini maka Hai pasti akan kebul temen-temen Hai Oke kemudian kita tes yang ring besar-besar kompresi temen-temen yang besar-besar ini ya kates yang ini dulu deh Hai ini yang lama ya Nah ini lumayan nih Hai segitu ya Hai celahnya kita cek yang baru temen-temen pasti ini lebih rapat lihat temen-temen tuh kecil sekali itu tapi harus ada celahnya temen-temen kalau nggak ada celahnya nanti saat pemuaian itu bisa gancet temen-temen ringnya ya tuh kecil banget temen-temen Oke jadi seperti itu kalian bisa membandingkan yang baru dan yang lama apa perbedaannya dan kalau kalian menemukan motor kok di cek kok kerenggangannya itu terlalu lebar jangan ambil resiko temen-temen segera ganti agar nantinya saat kita masang itu enggak kerja dua kali Nah itu menghemat waktu temen-temen Oke jadi seperti itu Hai cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye